Saya tadi ikut yang latihan nafas itu dengan tidur di angka hitungan ke-75 rasanya berat. Kemudian saya berhentikan. Kira-kira 25 hitungan 100, saya lanjut sampai ke 200 enggak apa-apa. Saya dulu kalau di tes street meal itu enggak sampai 5 menit, Pak. Hedret saya sudah sampai 140. Jadi enggak pernah tuntas ceritanya. Pertanyaannya begini, Pak. Kalau Bapak tadi sampaikan bahwa latihan ini sekuatnya, jadi tidak boleh dipaksakan. Begitu ada gejala agak pusing-pusing, kita harus berhenti. Misalnya, Pak. Misalnya, saya sudah sampai di tingkat enggak tahu berapa lama, 1 sampai 200 itu sudah tanpa hambatan, tanpa rasa sakit, jadi mulus-mulus saja. Itu sebaiknya sehari dilakukan berapa kali. Itu yang, jadi ini porsi ya, Pak. Ini memang PR dari saya, yang kemarin dari Sabtu juga terkasih PR. Selanjutnya, sehari dua kali. Pagi sore boleh, pagi malam boleh, paginya jam 6 boleh. Kalau misalnya makan paginya jam 7, jam 10-an ya enggak apa-apa. Tergantung waktunya longgar masing-masing kapan. Ibu-ibu, nyapin sarapan buat anak, buat suami, segala macam. Mereka semuanya berangkat, jam 10-nya longgar, jam 10 boleh. Jadi ini bukan obat yang pakai dosis harus pakai jam, yang namanya ngambil oksigen yang tersedia melimpah, Tuhan setiakan, kita enggak pernah ambil dengan menfaatkan. Itu sehari dua kali, dengan metode yang ini saja. Nanti minggu depan lagi, kita sudah belajar dua metode. Yang ini sekali, yang metode baru satu kali. Sampai nanti kita dapat lima metode, Pak. Lima metode itu nanti diselang-seling. Jadi ini kita baru belajar satu, ya sehari dua kali. Kalau lebih boleh enggak? Boleh aja, yang masalah aja itu kan enggak punya waktu. Yang enggak punya waktu, Pak, saya dua kali enggak bisa, cuma bisa sekali. Saya kasih tips. Saya ini kan juga orangnya enggak bisa diem. Saya itu duduk 20 menit itu, dulu itu sampai saya itu awal-awal latihan ini, enggak bisa loh ya, sambil olah nafas, sambil baca BA. Disuruh merem, tutup mata, gitu. Ya, pikiran kemana-mana, gitu. Maka nyoba-nyoba aneka, posisi tangan bener enggak sih, gitu. Oh ya, tadi ada benernya juga, ini bukan soal klinik atau misku, gitu ya. Sampai tanya sama biometri, sidik jari, segala. Jadi, akhirnya saya bisa. Tapi itu pun juga enggak tiap. Kalau sehari itu saya yang bisa duduk itu sekali aja. Terutama malam, mau tidur. Nah, kalau pagi, bahkan saya itu sambil nyapu, Pak. Saya punya pembantu di rumah dua. Tapi namanya nyapu taman, taman saya gede. Nah, saya, nanti Bapak-Ibu juga boleh googling ya. Juga itu boleh googling, namanya grounding terapi. Ini enggak masuk paket yang 12 kali pelajaran saya. Karena saya enggak akan khususkan belajar mengenai hal ini. Karena itu enggak penting-penting banget, bahkan pro dan kontra. Tapi ada manfaatnya. Saya dulu belajar dari Pak Resoleng, yang punya Ron 88, Pak. Berdua kita. Jadi, dia ke Jepang, segala macam belajar soal air, sampai akhirnya juga belajar mengenai grounding terapi. Jadi, Bapak-Ibu nanti bisa masuk ke Google ketik grounding terapi. di air terjun, di gunung, di pantai, sungai, itu banyak ion positif, banyak ion negatif di udara. Kalau kita ke sana, segar, karena kita ini kena laptop radiasi, belum ada elektromagnetid, itu ion positif. Nah, dicek pakai alat. Bapak-Ibu juga bisa masuk ke Tokopedia, Sopi, Bukalapak, ketik alat ukur ion negatif. Itu ada alatnya juga. Saya mau beli, tapi belum jadi. Sudah kepikir mau beli, kemarin lupa. Nah, itu di kota-kota besar, itu ion negatifnya banyak. Itu bikin kita tubuh lelah. Tapi kalau kita harus ke gunung tiap hari, ya kapan kerjanya? Nah, muncul yang namanya ilmu grounding terapi. Grounding terapi itu, kita seperti nenek moyang kita, mbah-mbah kita ajarkan semuanya, suruh ke rumput yang masih ada embunnya, yang XR nggak pakai sendal. Dulu kan mikir nih, si mbah ini ngapain, nyuruh-nyuruh begitu. Ternyata itu grounding terapi. Jadi, grounding terapi itu gini loh, kayak, oke. Dulu Bapak-Ibu waktu SMA, SMP, kita belajar listrik statis. Penggaris digosok-gosok, lalu kertas bisa keangkat. Nah, itu listrik statis. Nah, sama juga, kalau kita pakai baju sutra, tiba-tiba kita bergerng gitu. Nah, ternyata tubuh kita itu ada muatan listrik positif. Itu kebanyakan nggak bagus. Kita harus groundingkan, diardekan, dienolkan. Gimana cara ngenolinya? Nginjek tanah basah. Makanya, nenek kita, kakek kita dulu, kakek banyak kita suruh kita nginjek rumput yang masih ada embunnya. Ternyata itu, kalau ada embunnya, pasti tanahnya basah, kita di grounding. Bahkan nanti Bapak-Ibu, kalau masuk ke YouTube, bukan jurnal, ya jurnal juga ada, tapi kalau kita itu, boleh jadi YouTube lebih gampang. Ketik YouTube, grounding terapi. ada orang pakai alat voltmeter yang pekta. Jadi dia ukur dirinya, sekian volt, lalu nginjek tanah basah, nol. Lalu kebalik lagi ke tanah kering, udah nol, masih belum dapat muatan lagi. Nah, saya menggunakan kesempatan untuk olah nafas 200 kali, bahkan bisa lebih, kan nyampunya 40 menit. Kita tadi 250 menit itu cuma 19 menit. Jadi kalau saya sambil nyampu 40 menit, alaman saya itu sudah hampir 1.600 meter. Itu bisa 400 kali, sambil nyapu. Tapi, begitu selesai, sebelum, tetap-tetap, sebelum, sambil nyapu, olah nafas, tes urin. Misalnya 7. Selesai nyapu pakai olah nafas, 8. Nyapu, nggak pakai olah nafas, tetap saja 7. Jadi yang bikin kan, bukan nyapunya, olah nafasnya kan. Artinya, olah nafas itu bisa juga sambil nyapu. Nanti saya post di grup, saya ada videonya. Kalau yang follower Instagram saya, mungkin sudah melihat, gimana saya di tempat wisata, sambil jalan. Saya ngomong, omong terapi, kok duduk bersih lah, kayak terapi, kayak orang penyakitan. Kayak secara psikologis itu, kok kita tuh, aduh, saya nggak bisa gitu. Saya ngomong begitu. Lalu saya jalan kaki gitu, sambil pegang saturasi. Satu juga tuh, saturasinya. Jadi, saturasinya 100 juga sambil jalan kaki. Ya pokoknya, ritmanya sama, tapi sambil jalan di taman, mata nggak tutup mata, ngeliat pembedangan yang indah, selesai saturasi 100, selesai pH di tes, 8 juga. Tapi memang itu tidak bisa untuk yang nanti teknik minggu keempat ketiga yang namanya terapi healing, dimana kita akan belajar fokus pada organ yang sedang sakit, duduk, dan kita tutup mata, seperti kita berdoa kepada Tuhan agamanya masing-masing, untuk organ itu, tapi selain berdoa, kita alirkan oksigen ke situ. Nah, itu nggak bisa sambil jalan kaki. Jadi, pertanyaannya sekaligus saya pakai untuk menjawab, dua kali, tiga kali boleh, tapi kalau bisa, ya malam hari jangan sambil jalan, ya kesandung. Ini yang malam ini yang duduk, berbaring, atau berjelah, paginya kalau mau nyambi, silakan, yang punya waktu saat terduh, atau, nah, satu lagi tips dari saya, kalau mau jam 10 ya, jadi, Bapak Ibu yang punya masalah dengan kulit atau sakit kuning, berjemurnya di bawah jam 8. Nah, ada masalah dengan kulit, kanker kulit, masalah kulit, ya, jemurnya jam 10. Nah, kalau kita disuruh berjemur kan 20-30 menit, nah, sambil berjemur itu sekarang, bukan baca WA, olah nafas. Jadi, sekaligus berjemur itu membuat vitamin D yang kita minum, Bapak Ibu misalnya minum vitamin D, saya minum 1000 IU, saya 5000 IU, sudah minum 5000 IU, sebulan kemudian ke lab, dites vitamin D-nya dalam darah, masih kurang, kenapa? kurang berjemur, dengan berjemur itu vitamin D berubah jadi deaktif. Nah, deaktif itulah yang bisa diserap oleh tubuh dan diterdeteksi dalam pengujian vitamin D. Jadi, kita perlu berjemur. Nah, berjemurnya double nih, dapat vitamin D, dapat ultraviolet, dibawah jam 8, ultraviolet alpha, di atas jam 10 delta, fungsinya beda-beda, tapi sama-sama baiknya, cuma kalau yang di atas jam 10, jangan lebih dari 30 menit, 20 menit, sekarang kita ada tambah, duduk berjemur sambil olah nafas. Sudah, dapat ultraviolet, sinar matahari, saturasi 100, pH ideal. Sembuh dah. ya, ya. Ya, terima kasih.